Dalam rangka memeriahkan hari jadi ke-23, Poltekes Kemenkes Jambi menggelar ragam perlombaan. Kepatauan kegiatan ini mampu menyulitkan keluarga besar civitas akademika Poltekes Kemenkes Jambi. Kemeriahan perayaan Bies Natalis Poltekes Kemenkes Jambi masih berlangsung. Setelah di hari pertama menggelar pembukaan yang dihadiri Gubernur Jambi, yang diwakili staf ahli. Pada perayaan hari kedua, 13 Juni 2024, pihak Kemenkes kembali memeriahkan dengan agenda lainnya, yakni perlombaan dan ragam kegiatan kegembiraan lainnya. Hal ini dikatakan oleh Dr. Rosmimpong, selaku direktur saat diwawancarai reporter Jack TV pada 13 Juni 2024. Selain perlombaan, kegiatan ini pada pagi harinya diawali dengan senang bersama seluruh civitas akademika serta ragam kegiatan kegembiraan lainnya. Dalam momen Bies Natalis ini juga, direktur yang menyandang gelar dokter itu mengharapkan Poltekes Kemenkes Jambi mampu konsisten mencetak generasi-generasi muda yang memiliki daya saing lokal, nasional maupun internasional. Selain itu, khusus untuk para tenaga pendidik serta civitas akademika, diharapkan mampu memberikan kontribusi terbaik untuk Provinsi Jambi dan umumnya untuk negara. Baik, Alhamdulillah pada tahun ini kita mengingatakan kegiatan Bies Natalis yang terdapat di Poltekes Kemenkes Jambi. Semoga sekali, bahwasannya pada hari pertama kemarin, kita telah memulai dengan keadaannya orasinya yang telah dibuka oleh Bapak Bumar Jambi. Dan pada hari kedua ini, kita meninggalkan kegiatan perlombaan, pertandingan, maupun kegembiraan-kegembiraan berupa lomba menghias nasi tumpeng, kemudian lomba-lomba vokal guruk antar jurusan, kemudian lomba-lomba fashion antar para mahasiswa dan jurusan, kemudian juga lomba-lomba yang bersifat healthy, dan juga diawali dengan kegiatan senang bersama pada pagi hari tadi. Sehingga dari pantauan kami, selalu kepimpinan di Poltekes Kemenkes Jambi, melihat semua sekitas akademika Poltekes Kemenkes Jambi meriah, sumberingah, dan bisa menikmati acara di asmi yang baik. Harapan kami selalu kepimpinan Politekes Kesehatan, sesuai yang telah digariskan oleh Kementerian Kesehatan, kita berharap agar yang terutama memuji lulusan kita bagi mahasiswa akan lebih kompeten, dan bisa bersaing dengan perbuangan kini-kini di Indonesia berpunyek tingkat personal. Kemudian yang kedua, kami selaku pengelola di Politekes Kesehatan bisa memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah daerah khususnya dan bagi bangsa Indonesia pada umumnya.